Intro Terkait dengan penampilan lagu-lagu dewa Tanpa segini pihak lain Kami Ahmad Dhani Prasetyo Sebagi lagi Satu Bahwa berdasarkan pasal 9 peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2021 Tentang pengelolaan Royalty Hak Cipta Lagu atau musik PP56 2021 Pengelolaan hak cipta secara komersil Oleh setiap orang dengan mengajukan Lisensi, izin, dan pemegang hak cipta Kemudian lisensi tersebut Harus dicatat oleh menteri dan pelaksanaan Lisensi berupa pengelolaan hak cipta tersebut Wajib dilaporkan kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Melalui sistem informasi lagu Dan atau musik SILM Kedua Bahwa berdasarkan pasal 80 Undang-Undang 28 tahun 2024 Tentang hak cipta Undang-Undang cipta Pemberian izin lisensi Harus dalam bentuk tertulis Karena akan dicatatkan oleh menteri Dan digunakan untuk melaporkan kepada LMKN melalui SILM Bahkan Dalam pasal 1 Angka 9 PP56 2021 Jelas dan tegas Dijelaskan lisensi adalah Ijin tertulis dari pemegang hak cipta Yang ketiga Pasal 10 Ayat 2 PP56 2021 Memang mengatur Penggunaan secara komersial Untuk suatu pertunjukan Dapat menggunakan lagu atau musik Tanpa perjanjian lisensi Dengan tetap membayar royalti Melalui LMKN Hal ini juga terdapat di pasal 23 Ayat 5 Undang-Undang hak cipta Dimana setiap orang Dapat Menggunakan hak ekonomi Dalam pertunjuan Tanpa izin Sepanjang membayar royalti Atau imbalan melalui LMKN Yang keempat Bahwa saat ini Besaran royalti Diatur dalam keputusan LMKN Yang disahkan oleh Keputusan Menteri Hak Asasi Manusia Kep Menhumkan nomor HKI 2 OT 030102 2016 Tentang pengesahan tarif royalti Untuk pengguna Melakukan pemanfaatan komersial Dan atau produk hak terkait Musik dan lagu Namun keputusan tersebut Sudah tidak berlaku Karena hanya berlaku Sampai 2017 Sampai saat ini Belum ada keputusan LMKN Dan keputusan Menteri Hukum dan HAM Baru mengenai royalti hak ekonomi Terutama dalam Pertunjukan konsep Bahwa hal tersebut Dalam rangka Dalam angka 4 Menunjukkan pasal 23 Ayat 5 Undang-undang hak kita Tidak operatif Ya Artinya Imbaran atau royalti Yang dimaksud Belum ditetapkan oleh LMKN Dan disahkan oleh Kemen Kumpa Sehingga Penggunaan hak ekonomi Dalam pertunjukan konsep Tetap tunduk pada pasal 9 ayat 2 Undang-undang hak kita Yaitu harus dengan Seizin pemegang hak kita Nah ini kita harus Garis bawah Bahwa selain itu Ada Perkentangan norma Antara pasal 10 Ayat 2 PP nomor 56 2021 Dan pasal 23 Ayat 5 Undang-undang hak kita Dengan ketentuan Dengan ketentuan 9 ayat Ketentuan Dengan ayat 2 Junto pasal 113 Ayat 2 Undang-undang hak kita Dimana hal tersebut adalah Tindak pidana Dan diajak pidana Penjara 3 tahun Atau denda 500 juta rupiah Yang ketujuh Dengan demikian Pasal 10 Ayat 2 PP 56 2021 Ini bertentangan Dengan pasal 9 Ayat 2 Junto Pasal 113 Undang-undang hak kita Dan dengan sesuai Asas Prevensi Hukum Lex superior Derogat Legi inferior Artinya Hukum lebih tinggi Mengesampingkan Hukum yang Lebih rendah Maka Yang digunakan adalah Ketentuan Pasal 9 Ayat 2 Pasal 9 Ayat 2 Junto pasal 113 Undang-undang hak kita Jadi Penggunaan Secara komersil Untuk suatu Pertunjukan Dapat menggunakan Lagu atau musik Harus dengan Seijin Pemegang Hak kita Ini harus digarisbawahi Sesuai pasal 9 Ayat 1 Rupiah Ya Junto pasal 113 Inkasul melalui Perjanjian Lisensi Karena undang-undang hak kita Lebih tinggi Kedudukannya dari PP Tentu Ini menurut Pasal 7 Undang-undang 12 Menurut 2012 Pembentukan Peraturan Perundang-undang Bahwa oleh Karena ketentuan Pasal 10 Ayat 2 PP 56 2021 Bertentangan Dengan Pasal 9 Pasal 113 Menurut Hak kita Maka Ketentuan Pasal 10 Ayat 2 PP 56 2021 Dikesampingkan Berdasarkan Penjelasan-penjelasan Itu Maka suatu Pertunjukan Ciptaan Konser-konser Yang Membawakan Lagu Dewa 19 Ciptaan Klain kami Harus dengan Ijin Dari Klain kami Selaku Pemegang Hak kita Juga dilakukan Tanpa Ijin Maka hal tersebut Adalah Tindak Pidana Sesuai Pasal 113 Undang-undang Hak kita Dengan Ancaman Pidana Penjara 3 tahun Dan atau Denda 500 juta rupiah Ini Terakhir Ini terakhir Bahwa Pernyataan Kuasa Hukum Saudara Once Merkel Pada press conference Hari ini Tengah 31 Kita Lihat Di videonya Beliau Menyatakan Tidak ada Masalah Hukum Ini Hanya Sensasi Ini Adalah Hal Yang Keliru Ini Adalah Hal Yang Keliru Dan Tentu Perlu Kita Klarifikasi Ya Seperti kita Tahu Berdasarkan Preferensi Hukum Yang Telah Dijelaskan Di atas Tetap Berlaku Pasal 9 Juta 113 Menanggungan Hak kita Selaku Ketetuan Hukum Yang Lebih Tinggi Dan Tindakan Persejuan Tanpa Ijin Dari Pelai Kami Selaku Pemegangan Hak kita Adalah Kita Pidana Sesuai Dengan 113 Menanggungan Hak kita Jadi Jelas Bahwa Kami Kuasa Hukum Ahmad Dhani Menyampaikan Pertama Sudah Melarang Saudara Once Untuk Menyanyikan Lagu-lagu Dewa Selama Berlangsung Konser-konser Dewa Di tahun ini Silahkan Kalau kemudian Dianggap Itu Bukan Melawan Hukum Atau Tidak Melanggar Silahkan Untuk Coba-coba Jadi Ini bagian Juga Dari Somasi Secara Terbuka Kalaupun Masih Ingin Tetap Membawakan Lagu Dan Coba-coba Warning Dan Somasi Ini Terbuka Ini Sudah Kami Sampaikan Silahkan Tentu Kita Akan Lihat Nanti Kita Akan Uji Bahwa Kita Berkeyakinan Bahwa Ketika 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 Kemudian Ini Dilanggar Maka Akan Ada Konsekuensi Yaitu Dilanggarnya Dan Adanya Usur Pidana Yang Dimaksud Di Pasal 113 Undang-Undang Hak Kita Ada Ancaman Pidananya Dan Ada Dendanya Kita Kalau Kemudian Ini Tetap Dilakukan Maka Proses Hukum Lanjut Akan Kita Lakukan Pidana